mobil yang kali ini gue bawa adalah mobil yang sudah menyusahkan kalian lebih dari 3 tahun mobil yang mengharuskan kalian menggunakan masker mobil yang mengharuskan kalian berjaga jarak, tidak berjabat tangan, bahkan tidak mudik ini dia Toyota Corona ya ini adalah Toyota Corona 2000 cc dengan kode bodi RT103 RW nya saya tidak tahu nomor berapa dan ini adalah generasi kelima Toyota Corona yang lahir di tahun 1978 logo Toyota Corona real plastik garis-garis termasuk list lampu krum ini dan lampu membulat yang masih menggunakan kaca dengan logo H4 ini keluaran dari Dengji ada yang masih tahu dengan merek itu? dari bempernya krum ini juga krum krum ini juga krum handle juga krum list jendela krum termasuk kaca belakang krum lampu mengotak dengan mica berbentuk seperti mata tawon ini termasuk kenalpot original yang terlihat kenalpot tidak seperti mobil-mobil sekarang banyak yang tidak kelihatan kenalpotnya bahkan ada yang menggunakan bolongan palsu tidak menyenangkan dan mobil ini sudah dilapisi oleh Tufkot D-Nol atau anti-karat di tahun itu kalau kalian yang tahu of course kalian sudah mulai tua mobil yang masih dianggap kompleks dan karena memiliki lebar hanya 1,6 dan panjang 4,2 meter ini dan juga masih menggunakan pelak yang sangat kecil ring 13 dengan ban 16580R13 lalu bagaimana dengan mesinnya 2000cc dengan kode 19R cuma sayangnya saya tidak menemukan yang mengetes detail tentang horsepower dan newton meternya tapi mari kita coba nanti seperti apa rasanya saringan udara berbentuk jadul itu mesin segaris 4 silinder yang masih menggunakan sistem SOHC dan kabel karburator yang berantakan ciri khas mobil tahun 7080 sampai 90an kayaknya dan itu posisi akinya di depan dan mobil ini sudah dilengkapi dengan pelapis Tufkot D-Nol yang katanya anti-karat tapi ini sudah mulai berkarat mobil di tahun 78 saja sudah tidak menggunakan tiang di kap mesinnya tapi seheran kenapa mobil-mobil sekarang masih menggunakan tiang kembali lagi ke model jaman purba lalu bagaimana dengan interiornya? mari kita lihat eh, klasik sekali semuanya hitam kenapa? untuk mengurangi refleksi bantulan sinar matahari itu ya mobil jaman dulu selalu hitam semua dan amazingly ini soft touch ini juga soft touch cuma ya ini enggak setirnya pun masih seperti L300 sekalian bentuknya seperti itu lampu indikator pintu dan handbrake yang masih aktif itu ada temperatur mesin tanki bensin speedometer dan jam saya bingung kenapa tidak ada RPM-nya itu tip jaman dulu yang masih menggunakan AM dan kaset sayangnya AM sudah tidak ditemukan di Tegal sini dan itu ada juga untuk ventilasi udara termasuk rear divogernya termasuk ventilasinya juga setir berpalang tiga dengan klakson di tiga sisi ini cukup lucu juga cuma sayangnya setirnya fix tidak bisa tilt ataupun teleskopik tapi untungnya mobil ini sudah mempunyai AC ya memang tidak ada temperaturnya dan lighter yang merupakan kebutuhan primer di tahun-tahun itu termasuk asbaknya asbak yang sudah berubah fungsi menjadi tempat untuk kembalian parkir dan ini ada konsol tambahan miliknya Corona Deluxe ada beberapa meteran tambahan seperti ampermeternya termasuk baterai kondisinya dan yang membingungkan kenapa ada lagi meteran untuk bensinnya apakah tempat bensinnya ada dua? kayaknya enggak deh lalu bagaimana posisi menyetir di depannya posisinya cukup ergonomis cuma sayangnya karena ini fix tidak bisa dikeser sama sekali agak sedikit terlalu dekat setirnya lalu bagaimana yang di belakang? tingginya 174 cm ya untuk urusan legroom agak mepet kaki pun untungnya bisa masuk ke bawah untuk menambah ruang kaki headroomnya sekitar mungkin 2-3 cm saja sisanya tidak ada armrest tidak ada colokan USB tidak ada mainan lain-lainnya disini tidak ada sunroof yang fancy-fancy tidak ada kere tetapi dia meninggalkan satu tempat asbak untuk merokok lumayan lah lalu bagaimana kepraktisan mobil ini? mari kita tes dengan sambal Royal CD sambal yang tidak mengandung 5 unsur jahat MSG, metabisulfit, pemedas, pengawet, dan pewarna tentunya mari kita coba ya, tidak ada kantongnya ternyata di sisi ini oke, bagaimana dengan konsol tengahnya? iya, sayang sekali di tengahnya tidak ada cup holder tapi ada sedikit lubang kayaknya untuk tempat koin tapi ya bisa juga untuk menaruh ini walaupun tidak stabil bagaimana dengan konsol tengahnya? muat untuk 2 botol sampel bagaimana dengan glove boxnya? wow, muat mungkin sekitar 8 botol sambal ini untuk glove boxnya cukup baik tapi yang lainnya ya, menurut kami kurang lalu bagaimana dengan kepraktisan bagasinya? ya, bagasinya kurang praktis karena tidak menggunakan tombol jadi ini masih menggunakan kunci manual seperti ini tapi kerennya mobil ini sudah menggunakan pegas yang banyak ditiru mobil-mobil sekarang kapasitas bagasi yang menurut kami cukup besar ini untuk sebuah compact sedan dan ini muat untuk 1 back glove termasuk menculik 1 orang pun cukup lalu bagaimana rasa berkendara mobil ini? mari kita coba mobil yang masih menggunakan handbrake manual ini dan mempunyai transmisi 4 percepatan yang menurut kami mobil ini kurang lebih sekitar 80 hp dan torsinya sekitar 100 Nm antara itu, menurut kami bagaimana rasanya? mari kita coba bukan mobil yang sangat bertenaga tapi mobil ini cukup irit kemarin kita sudah tes oleh Malik Jakarta Selatan yang mengetesnya mobil ini mampu berlari 140 km dan non-stop dari Tegal sampai Jakarta bahkan kembali ke Tegal lagi lalu bagaimana dengan radius putarnya? mari kita coba mungkin karena ini adalah mobil compact sedan radius putarnya sangat baik untuk diganggang mobil di jalan-jalan kecil sangat sempurna dan sangat kecil sekali radiusnya menurut kami shockbacker pun agak sedikit ya ada kerasnya sedikit tapi karena mungkin korsinya empuk jadi cukup baik ada 3 hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil ini yang pertama gue suka adalah tutup bensin ini masih menggunakan safety satu kunci dengan kunci kontaknya menurut kami itu paling aman kenapa? karena tidak semua orang bisa mengakses bensin kalian takutnya dicemplungin kapur barus nanti kalian tahu seperti apa rasanya yang kedua gue paling suka adalah mobil tua ini sudah dilengkapi dengan rear defogger dan ini masih aktif yang ketiga gue suka adalah jok kulit ini bentuknya mirip sekali dengan versi kebau kami yang original itu keren sekali dan overall mobil ini sangat retro dan ini keren sekali menurut kami hal yang pertama gue paling tidak suka adalah kaca tengah ini tidak ada day night view nya yang kedua gue tidak suka adalah wiper ini belum dilengkapi dengan wiper washer nya yang ketiga gue tidak suka adalah mobil ini masih menggunakan pair down untuk belakangnya dan ini masih menggunakan leather frame jadi cukup sedikit kaku yang keempat gue tidak suka mobil ini belum menggunakan power window yang kelima gue tidak suka adalah katanya cuma tiga oke yang terakhir gue tidak suka adalah mobil ini belum menggunakan power steering jadi rasanya sedikit agak kayak popai pada saat anda selesai menyetir kayak gini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke dunia saya Cornelius sampai jumpa di vlog saya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati